Tinta yang umbar nada optimis di Piala Asia 2023. Pantau permainan Vietnam, Indra Shofri tegaskan siap tempur. Faktor Garuda muda bisa permalukan Vietnam. Simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Pantau permainan Vietnam, Indra Shofri tegaskan siap tempur. Kabar baik datang dari pelatih timnas U22 Indonesia, Indra Shofri, yang memastikan bahwa skot asuhannya siap tempur guna menghadapi Vietnam. Tepatnya di babak semifinal SEA Games 2023. Hal itu dilontarkan, usaha Indra Shofri dan staf pelatih memantau langsung laga Vietnam kontra Thailand di laga pemukas grup B yang berakhir imbang. Pada laga tersebut, Thailand sempat unggul lebih dulu lewat akhir Volkererok. Namun, pemain Vietnam, Kuak Nam, berhasil mencetak gol penyeimbang kedudukan. Indra Shofri mengaku penuh percaya diri untuk bisa mengalahkan Vietnam. Kami menyaksikan langsung laga Thailand dan Vietnam yang berakhir dengan hasil imbang. Kami sudah siap melawan Vietnam nanti. Hari ini, kami persiapan latihan strategi dan taktikal jeleng laga semifinal. Ucap Indra Shofri Sebelumnya, media Vietnam Toto 24-7 sendiri mengakui bahwa tim Nas U22 Indonesia layak menjadi calon juara SEA Games 2023. Hal tersebut tidak terlepas dari hasil impresif Scott Garuda Muda di babak penyisihan grup. Namun, kabar terbaru menyebutkan bahwa Toto 24-7 tetap mengakui kalau Vietnam masih terlalu kuat untuk tim Nas Indonesia U22. Namun, di babak semifinal, guru dan murid pelatih Indra Shofri harus berhadapan dengan juara pertahanan Vietnam U22. Jelas dibandingkan kompetitor Indonesia sebelumnya, Vietnam jauh lebih baik. Telis Toto 24-7 Faktor Garuda Muda Bisa Permalukan Vietnam Pertama, tak terkalahkan di Fossil Group Tim Nas Indonesia U22 lolos ke semifinal dengan sangat mengesankan. Bagaimana tidak, Scott Garuda Muda mampu menyambung bersih 4 kemenangan di Fossil Group A. Hebatnya lagi, tim Nas Indonesia U22 cuma kebobolan 1 gol saja. Di sisi lain, tim Nas Indonesia U22 sudah mencetak 13 gol. Catatan itu jelas membuat tim Nas Indonesia U22 kian termotivasi untuk mendulang kemenangan selanjutnya. Kedua, Kemistri Antar Pemain Setelah menang di Laga Pemugas Group A melawan Kamboja, Indra Shofri terkesan dengan para pemainnya. Selain bisa menyambung bersih 4 kemenangan, jurutaktik 60 tahun itu juga menyebut kemistri antar pemain sudah mulai terbentuk. Padahal secara persiapan, tim Nas Indonesia U22 terbilang cukup singkat. Indra Shofri pun senang hal itu terlihat di timnya saat ini. Ketiga, Mental Pertanding Meningkat Tak hanya kemistri, mentalitas pertanding tim Nas Indonesia U22 pun mulai terlihat. Indra Shofri yakin berkat keinginan yang besar untuk menang, membuat mentalitas skuad Garuda mulai terlihat. Terlebih, tim Nas U22 Indonesia sendiri banyak dihuni oleh para pemain yang telah menjadi andalan Sintayong di tim Nas Senior. Dan juga menjadi andalan di klubnya masing-masing. Keempat, Ambisi Raih Medali Emas Sebelum berangkat ke Kamboja, tim Nas Indonesia U22 sudah mencanangkan target membawa pulang medali emas ke tanah air. Ambisi besar pun menyelimuti penggawa tim Nas Indonesia U22 untuk merealisasikan target tersebut. Terlebih, Indonesia sudah puasa medali emas di cabang olahraga sepak bola SEA Games. Segedar informasi, Indonesia kali terakhir meraih emas pada SEA Games 1991. Jika menang melawan Vietnam, itu sekaligus membuat Kamstin Nas Indonesia U22 meraih medali emas sekian terbuka lebar. Gabung di grup neraka Sintayong Umbar Nada Optimis Tergabung di grup neraka bersama Jepang, Vietnam, dan Irak, tamu empat pelatih Indonesia Sintayong berkecil hati. Sebagai menarik ketahui, Jepang dan Irak merupakan mantan juara piala Asia. Sementara itu, Vietnam ialah musuh bebuyutan tim Nas Indonesia di kompetisi Asia Tenggara. Meski mendapatkan lawan berat, Sintayong menilai hal ini memberikan nilai positif untuk squad Garuda. Sintayong menegaskan bahwa setiap pertandingan penting untuk dihadapi. Grup kami tidak mudah pastinya. Saya akan mengatakan bahwa peluang kami untuk lolos ke bebat sistem gugur adalah sekitar 50 persen. Namun saya memiliki kepercayaan diri yang tinggi pada tim saya. Menurut saya, menghadapi rival-rival yang sudah dikenal seperti Vietnam dan Jepang adalah sebuah nilai tambah. Ujar Sintayong dilansir dari laman resmi AFG. Mantan juru taktik tim Nas Korea Selatan itu menyadari posisi squad Garuda sebagai tim dengan ranking terendah di Piala Asia 2023. Kedatian demikian, Sintayong berjuang-juang akan menyemangati para pemain tim Nas Indonesia agar bisa tampil maksimal di ajang bergensi sepenua kuning tersebut. Terima kasih telah menonton!